Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Sibang sas terakhir yang kami cintai Yang kami muliakan, yang kami banggakan Kemarin kami sudah mengunggah ya Tentang Habib Tegal Rejo Yang dikerepek warga saudara-saudara Ternyata benar adanya itu saudara-saudara Nah berikut ini kami sajikan Klarifikasi Kabib Tegal Rejo ini Yang dikerepek karena mendatangi istrinya orang Suaminya lagi berlayar Kabarnya itu bukan satu atau dua kali Sering kali, sehingga warga ini gerak Akhirnya jam tiga malam dikerepek Nah ini klarifikasinya Kita dengarkan bareng-bareng ini Saya memohon maaf kepada semua pihak yang terkait Dan juga semua masyarakat Tegal Rejo khususnya Maksud masyarakat kemahbilan Dan juga semua berita yang muncul Itu saya memohon maaf yang besar-besarnya Dan juga berkaitan dengan persoalan yang sedang Saya berkaitan dengan adanya dan kegantungan yang berikut Saya berkaitan dengan memberikan keterangan bahwa Satu, saya berkaitan memohon kepada masyarakat Untuk tidak mengkaitkan persoalan saya ini Dengan majelis yang pernah saya berkaitan dikulik Khususnya Akhbarul Mustafa Matelan Akhbarul Mustafa Matelan Kegiatan ansor Majelis kita melalui dan majelis-majelis yang ada di majelan Ada pun kehadiran saya ini kali Di acara-acara Akhbarul Mustafa Bukan karena sesi persertaan Ataupun keanggotaan maswi Akan tetapi murdi karena sebatas mungkin Acara Pakhbarul Mustafa Dan atau Pakhbarul Mustafa Saya pribadi Secara pribadi memohon maaf Atas dampak yang merupikan nama besar Semua masyarakat Semua majelis Yang pernah saya ikuti Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Dan juga Kami Beserta keluarga Dan juga keluarga yang bersambutan Maupun keluarga dari suami bersambutan Maupun dari kita Diwanohan Alhamdulillah kami sudah Menyelesaikan semua masalah Dengan cara kekeluarangan Jadi Sekali lagi Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Kami akan semua lihat Bahwasannya Saya Sudah menyebabkan kegaguhan Dan kegaguhan Di Semua masyarakat Dan saya Tidak akan mengulangi Kesalahan Yang sudah saya lakukan Tidak akan menyebabkan kegaguhan Tidak akan menyebabkan kegaguhan Atas apa yang menjadi Tidak akan menyebabkan kegaguhan Saya Tidak akan menyebabkan kegaguhan Semoga bisa menjadi Bebelajaran untuk Kita selalu saya Terima kasih Jadi Ini sebagai apa ya Menurut kami Renungan buat kita semua Untuk kehati-hatian kita semua Makanya pentingnya Belajar di sini Jangan sampai Kita itu Terobsesi Dengan Bingar-bingar Dengan popularitas Dan saya yakin Popularitas yang Tanpa Didukung dengan Keilmuan yang Memadai Yang menyebabkan Ya ini Seperti kejadian Seperti ini Karena tidak ada Mukoba lah Di dalam kotaknya Sehingga tidak bisa Memanajemen Napsu Secara baik Nah ini Ini menjadi Apa ya Iktiban buat kita semua Kehati-hatian Makanya pentingnya Ngaji di sini Makanya Islam itu Selalu Mengajarkan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. itu Selalu mengajarkan Tolabun ilmi Tolabun ilmi Bahkan Fari Doton Taknya itu Lilubalaho Berarti Bukan hanya Fardu Atau wajib saja Sangat Fardu Sangat wajib Minal Mahdi Lallahdi Jadi Mulai kita Lahir Sampai kita Mati Ibaratnya Seperti itu Terus Menerus Mencari ilmu Jadi Apapun yang terjadi Otak Manusia itu Harus diisi Dengan Ilmu Saringat Untuk Menjadi Mukobalah Pembanding Pada saat Tertimpa Atau bertabrakan Dengan Sesuatu yang Seperti ini Bagaimana mungkin Sudah resmi Menjadi Istrinya orang Kok Didatengi Ini konsekuensinya Besar loh Ini Zino Zinamukson Kan Ini harus dirancam Sampai mati Kan Begitu Nah Ini kan Karena Minimnya Ilmu Ini menyebabkan Karena terlalu Bersemangat Untuk bersolawat Euphoria Popularitas Nah Iya Selawatan Itu kan Artis Habib Putu Barang Habib Ini Tanda tangan Ini kan Memaksa Kepala Habib Jadi besar Setiap Petemurang Cium Tangan Bulak Balik Aduh Ini Kalau Tidak Diimbangi Dengan Ilmu Saringat Ya Akhirnya Jebol Juga Wah Banyak Fan-fan Yang nge-fan Itu Minta Datang Rangan Bahkan Rila Menyerahkan Miliknya Kan Tentu Ini menjadi Perhatian Ini bukan Bukan Isapan Jempol Ini fakta Jadi Kasus Habib Tegal Rejo Ini Yang Gweger Dunia Perhabib Ini Gweger Ya Memang Kita Semua Tahu Terlalu Mengadalkan Nasab Itu Juga Masalah Sehingga Orang-orang Itu Malas Kan Bernasab Mulia Ngapain Ngaji Oh Pahami Sudah Mulia Ngapain Cukup Mengadalkan Nasab Orang Akan Menelepon Gita Untuk Wah Populer Untuk Viral Selesai Tapi apakah Kita hidup Di dunia Ini Hanya Seperti Sebatas Beryuforia Dengan Itu Tentu Tidak Kita Harus Bisa Memberikan Sesuatu Yang Lebih Anfa Lebih Bermanfaat Lebih Asrah Untuk Manusia Untuk Sesama Tentunya Ini Loh Yang Harus Betul-betul Kita Perhatikan Jangan Sampai Kita Terobsesi Dengan Gaya-gaya Populer Gaya-gaya Viral Aduh Kita Akan Terjebak Dan Suatu Ketika Kita Akan Kesulitan Untuk Menemukan Jati Diri Tujuan Hidup Kita Di Dunia Itu Apa Makanya Orang Jawa Itu Selalu Mengajarkan Kepada Anak Cucunya Ibarat Bukan Tujuan Ini Tidak Selamanya Kita Di Sini Suatu Ketika Kita Akan Kembali Ke Alam Kelanggengan Kalau Istilah Rakyawanya Dan Kita Butuh Sangu Kita Butuh Apa Ya Bekal Untuk Menghadapi Alam Kelanggengan Atau Yaumil Akhir Aduh Ngeri Dan Ini Bukan Kali Pertama Kasus Yang Apa Menurut kami Menelanjangi Dunia Perkabipan Bagaimana Mungkin Orang Yang Selama Ini Mengaku Turunan Orang Yang Mulia Perlakunya Laksana Seperti Binata Nah Untuk Bila Minggalik Tentunya Seperti Itu Dan Mereka Menghibur Diri Kenapa Cuma Kabib Yang Diviralkan Banyak Kasus Giai Giai Gus Yang Melakukan Tidak Seperti Itu Mereka Tidak Ngaku Cucu Nabi Kenapa Diviralkan Temanya Ini Orang Orang Yang Mengaku Cucu Nabi Coba Kalau Kalian Itu Diem Tidak Pernah Ngaku Sebagai Di Dalam Tubuhan Yang Ditarah Suci Mungkin Tidak Seheba Ini Mereka Tidak Pernah Melakukan Pengakuan Atau Menganggap Dirinya Cucu Nabi Ini Biarkan Saja Ngapain Karena Sudah Selesai Ini Permasalah Karena Kalian Mengaku Sebagai Cucu Nabi Gitu Dan Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Nabi Umat Islam Semuanya Kami Sebagai Umat Islam Tentu Tidak Ridho Tidak Rela Seumama Ada Orang Yang Melaku Tidak Tapi Perlakunya Laksana Seperti Binatang Nah Nah Ini Loh Yang Harus Betul Betul Kami Lawan Gitu Aja Itu Ya Itulah Klarifikasi Dari Habib Galrejo Yang Wah Heboh Dan Kabarnya Si istri Itu Sudah Ditalak Sama Suaminya Ya Menurut kami Ya Sebagai Konsekuensi Terima kasih Mudah-mudahan Menyadarkan Kita Semua Sebagai Itibar Untuk Kehati-hatian Kita Semua Saudara Saudaraku Semua Terima kasih Tetap Incare Gamati Nusantara Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh